Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang di Motomo Channel bersama saya, Sodik Anda pengen cepat menambah skill mengumudi? Ya tentu semua orang pengen bisa cepat mengemudi Cara yang paling mudah menambah skill mengemudi ya tentu saja dengan latihan Tapi latahnya tidak di jalan yang gitu-gitu aja bos Seperti di lapangan, di jalanan kota, apalagi hari minggu yang kurang greget Cari tantangan lain yang lebih ekstrim, tapi bukan dengan cara kebut-kebutan ya bro Saya setuju ngebut itu bisa bikin feeling bertambah, tapi resikonya tidak sepadan Cara yang akan kita tunjukkan ini bisa membuat Anda mudah menambah feeling mengemudi dengan instan Dimensi bodi, radius petar setir, dan juga feeling, kopling, dan juga tuas transmisi Jika Anda lihat cuplikan video di depan tadi, itu menunjukkan kita sedang di daerah pegunungan yang jalannya itu masih proses pembangunan Jalannya itu ya seperti video tadi itu, jalan berbatu, tanjakan, turunan, dan juga tikungan sempit Tidak hanya itu saja, kita juga dapat tantangan dari bapak-bapak supir trek yang beberapa kali melintas berpapasan dengan kita Pasti Anda akan berpikir, wah berisiko dong bos Ya memang iya Jadi pastikan Anda sudah berani mencoba jalan seperti ini Jika belum yakin, sebaiknya Anda coba jalan makadam yang tidak ada tanjakannya Tentu saja itu akan lebih aman untuk Anda Jadi guys, bagaimana cara saya menyetir? Ini adalah cara yang sangat umum dipakai oleh orang-orang yang sudah bisa menyetir mobil Sama dengan skill orang-orang pada umumnya Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita tonton videonya Di depan kita ada tanjakan guys Baru mulai sudah disambut tanjakan saja nih kita Di sini tanjakannya itu lumayan tinggi dan berbatu Kemiringannya mungkin sekitar 25-30 derajat Yaudah, kita langsung gas saja Sebentar, kita pause dulu Tadi kan kita masuk gigi 2 ditanjakan Gimana prosesnya? Yuk kita mundur ke belakang Jadi gini guys, saat ingin masuk ke gigi 2 Pastikan tenaga mesin sudah sangat mumpuni untuk melanjutkan ke gigi 2 Tandanya suara mesin sudah mengerang dan tarikannya sudah entek Untuk lebih amannya Anda bisa lihat ini Ya, itu takometer RPM Anda pindah giginya di RPM torsi maksimum Maksudnya apa? Mobil ini tuh torsinya di 4000 RPM Jadi Anda pindahnya di atas RPM itu guys Nanti pas sudah masuk gigi 2 dan RPMnya turun Dan tenaga mesin tidak akan truk Oke, kita lanjutkan aja mobilnya Mumpung tenaga masih ngisi terus Tetap fokus di bagian sebelah kiri Dan juga sesekali lihat sepion Pastikan tidak ada kendaraan lain yang ingin mendahului Wait, tunggu dulu Apa itu? Itu truk guys Di jalur kita lagi Waduh, gimana ini? Yaudah lah, kita play aja dulu Nyatanya saya juga masih hidup bisa bikin video ini Oke, pelan-pelan Nah guys, lolos Oke, sebentar Apa tadi yang kita lakukan? Kita reverse dulu Dan buat teman-teman yang baru mengenal channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Pastikan tombol merah di bawah layar video ini Sudah dimatikan Dan tekan tombol loncengnya Jadi guys, sekitar 20 meter sebelum berpepasan Saya sudah nyalakan lampu sein ke kanan Menandakan bahwa saya dalam kondisi siaga Saya juga sudah siapkan tangan kiri di atas tuas transmisi Dan juga kaki kiri di atas kopling Untuk jaga-jaga jika mesin drop Maka saya harus segera pindah ke gigi satu Dan bersamaan itu pula Tangan kanan saya mengontrol setir Agar tidak senggolan Dan juga mata saya melirik kanan dan kiri Memastikan tidak ada rintangan di sebelah kiri jalan Dan memastikan bodi kanan aman dari bodi track Ya, depan tuh ada truk lagi guys Dua lagi Tenang, jangan panik Kurangi kecepatan Fokus di tepi jalan kiri Dan juga fokus selihat truknya Jika sudah dirasa aman Anda bisa berpesan dengan mudah Nah, kalau yang mudah seperti tadi itu Gimana cara feelingnya? Oke, reverse lagi guys Jadi tadi kan saya sempat lihat sepion kiri Nah, di sepion kiri itu Saya mengukur tepi jalan dengan bodi mobil Kemudian jarak yang tersisa Saya bandingkan dengan tepi jalan yang di depan saya Dengan tangkai wipor Nah, sudah terlihat kan kira-kira jaraknya berapa Jadi nanti tangkai wipor itu sebagai tol kukur saya Terhadap tepi jalan Tapi tidak hanya itu aja guys Selama Anda mencoba jalan rusak seperti ini Getaran roda saat melibas lubang itu terasa sampai badan kita guys Nanti lama-lama secara feeling kita bisa merasakan posisi roda Tanpa melihat wipor guys Itu yang kita inginkan Kalau kita sudah bisa merasakan posisi roda Maka dimensi bodi mobil itu otomatis akan bisa kita rasakan juga tuh guys Nah, kalau bodi kanannya gimana bang? Oke, kalau bodi kanan Saya biasanya melihat roda paling depan mobil yang di depan kita itu Kalau jaraknya sudah jauh Ya sudah, saya berani aja berlepasan Tapi kalau ragu ya saya lebih suka mengerim Jika perlu berhenti sekalian Supaya mereka yang lewat duluan Jadi kita gak perlu mikir los Ya, 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 ya Nah oke guys Jadi nanti setelah tikungan itu kita akan berpapasan dengan truk kondisi kita di turunan Gimana caranya? Kalian lihat ini videonya Ya jadi begitu tadi guys Tetap konsentrasi, jangan panik Selalu fokus di tepi jalan Dan juga kontrol koplingnya karena kuncinya di situ Di jalan seperti ini guys Selama jalannya sepi, anda boleh pilih-pilih jalan Mau belok kanan, belok kiri, menghindari lubang itu terserah selama kondisinya sepi Dengan begitu secara tidak langsung anda sudah melatih feeling radius putar dan juga posisi roda Apalagi pada saat anda tadi menanjak dan pindah gigi Itu secara tidak langsung anda telah melatih feeling kopling guys Dan juga setelah transmisi Lanjutkan manang Eh? Bisa Oke guys, itu tadi adalah cara yang paling cepat menambah feeling mengemudi Suatu saat Anda yang sekarang sedang belajar mencetir Pasti akan menemukan jalan yang seperti itu tadi guys Seperti yang saya sampaikan di awal video Saat Anda akan melewati jalan yang seperti tadi Anda harus pastikan level berkendara Anda Jika Anda ragu sebaiknya Anda urungkan Atau mungkin cari teman yang sudah mahir untuk menemani Anda Tapi jika Anda sudah yakin bisa melewati jalan seperti itu Ya sudah, Anda menyetir saja Teman Anda minta di sebelah kiri Anda untuk memegang tuas handbrake Dan pastinya itu lebih aman untuk Anda Tapi guys, mau tidak mau Anda harus bisa melewati jalan-jalan yang seperti itu Jika Anda lancar melewati jalan seperti itu Saya jamin Anda pasti mudah melewati rintangan-rintangan di kota Mau macet, stop and go ditanjakan Bahkan mundur nanjak pun saya yakin pasti Anda bisa Sebab jalan seperti video yang kita tunjukkan tadi Itu butuh konsentrasi yang tinggi Dan akan melatih feeling Anda So itu tadi adalah konten kita kali ini Semoga next konten lebih menarik Jangan lupa subscribe channel ini Dan tekan tombol loncengnya Agar video berikutnya Anda tidak tinggalan Sampai jumpa di konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax